Intro Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke Senggi Q&A dan saya akan menjawab satu email untuk dibahas. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke MataSuherman at gmail.com Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang terpilih adalah email dari Uun Saputra. Alamat emailnya adalah uunsaputra104 at gmail.com Di sini ada tulisannya Cimau tanya, kalau saya punya flash speedlight plus softbox, apa bisa foto studio? Budget masih pas-pasan. Terima kasih sebelumnya. Nah di sini karena pembahasan atau pertanyaan dari Uun adalah mengenai speedlight atau lighting untuk portrait. Jadi saya akan coba membahas bagaimana sih caranya kita mengambil sebuah foto portrait, terutama dengan menggunakan speedlight atau studio lighting. Buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton di video saya sebelumnya pembahasan mengenai studio lighting, teman-teman bisa klik link di bawah ini untuk mengetahui apa sih bedanya studio lighting dengan menggunakan lampu studio atau dengan menggunakan speedlight. Nah di sini kalau dari ceritanya Uun ini, Uun memiliki satu buah speedlight. Di sini sebenarnya cukup-cukup aja karena speedlight ini sebenarnya cukup untuk sebuah foto portrait. Dan juga softbox yang bersifat umbrella itu juga bisa untuk menghaluskan atau mendiffuse cahaya. Di sini tergantung pada konsep yang ingin ditampilkan. Jadi kita sebagai fotografer itu kita juga harus tahu kira-kira kita ingin menampilkan konsep seperti apa. Kalau memang kita menggunakan satu buah speedlight, biasanya itu akan bermasalah di saat kita melihat shadow. Nah bagaimana caranya untuk menghindari shadow? Biasanya kita butuh yang namanya reflektor. Reflektor itu bisa bersifat kain berwarna putih ataupun bisa menggunakan stereofoam berwarna putih. Kalau mungkin teman-teman belum nonton video saya yang membahas mengenai studio lighting, khususnya untuk three point lighting, teman-teman bisa klik di link di bawah ini. Di sana saya juga ada menampilkan bagaimana kita melakukan simulasi di dalam sebuah studio. Kemudian apa sih bedanya antara softbox yang bersifat umbrella atau payung dengan softbox yang mungkin seperti octabox atau seperti softbox yang kotak gitu ya. Nah di sini kalau kita menggunakan umbrella yang berbentuk payung, itu sifatnya bisa menembus dari payung itu sendiri. Jadi kalau kita menggunakan payung berwarna putih atau kalau kita menggunakan payung hitam yang di belakangnya itu berwarna silver, biasanya sifatnya untuk dibouncing atau dipantulkan. Nah di sini biasanya karena dia tidak tertutup oleh kain hitam di bagian sisi-sisinya, otomatis sifat dari softbox ini adalah untuk menerangkan ruangan. Jadi dia bukan untuk light shaping, tapi untuk menerangkan ruangan. Apakah ini salah atau tidak, ini tergantung ke konsep dari fotografernya sendiri. Kalau misalkan memang kebutuhan kita ingin menerangkan ruangan supaya cahayanya kelihatan lebih alami, lebih netral gitu ya, teman-teman tetap bisa menggunakan umbrella sebagai aksesoris dari lighting kita. Jadi umbrella ini sendiri karena penjelasan dari UUN ini juga masih belum jelasin, jadi saya belum bisa ada bayangan gitu ya yang ingin ditampilkan seperti apa. Tapi yang pasti dengan menggunakan satu lighting, kita harus bermain dengan beberapa reflektor. Jadi otomatis kalau kita memotret dengan lighting dari sisi sebelah kanan, kita akan membutuhkan reflektor di sebelah kiri untuk membouncing cahaya supaya di bagian sisi kiri kita ini tidak terlalu kuat shadownya. Jadi shadownya itu bisa disamarkan dengan menggunakan reflektor. Dan sebenarnya yang harus dipikirkan oleh UUN sebenarnya tidak hanya sebatas dari lampu studio ini sendiri atau lampu speedlight itu sendiri, yang harus dipikirkan adalah ruangannya. Jadi ruangan ini juga memiliki faktor yang penting pada saat kita ingin memotret. Kalau kita menggunakan ruangan yang bernuansa putih, jadi misalkan ruangannya agak lebih sempit gitu ya, terus kemudian sisi temboknya itu semua berwarna putih, otomatis akan lebih mudah dibouncing. Jadi cahaya itu akan traveling atau akan berpindah-pindah karena dia berwarna putih. Tapi kalau misalkan UUN memiliki ruangan yang warnanya mungkin berwarna hitam atau abu-abu, otomatis cahaya itu akan terendam, jadi terserap oleh warna tersebut. Berbeda dengan kita menggunakan warna putih yang sifatnya memantulkan. Dan juga kalau misalkan UUN mungkin pernah mencoba memotret di dalam sebuah ruangan yang mungkin ruangannya nuansanya warnanya merah atau hijau gitu ya. Kadang-kadang kita sadar ya kalau di sekitar kita, di bagian muka kita itu ada pantulan warna tersebut. Jadi itu harus diperhatikan banget. Jadi pada saat kita berpikir untuk membuat sebuah foto studio, itu harus benar-benar dipikirkan ruangannya, peralatannya gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar lampu aja, itu semuanya harus coba dipertimbangkan satu persatu. Jadi pada saat kita ingin membuat sebuah studio foto, ada beberapa hal yang harus dipikirkan juga. Ini karena ada pengaruhnya dengan nanti lensa yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan ruangan kita sempit, kita misalkan ingin mengambil sebuah foto yang full body, mungkin agak sedikit lebih susah. Karena kalau kita menggunakan lensa lebar, otomatis akan ada distorsi pada foto yang kita hasilkan. Dan juga kalau misalkan kita dalam ruangan sempit, biasanya yang bisa kita ambil adalah setengah badan, atau kita bisa mengambil dari sisi dada ke atas, atau kita hanya mengambil foto close up, bagian mukanya aja seperti beauty shot gitu ya. Jadi ini harus dipertimbangkan banget, kita harus tahu ruangannya itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita memaksakan ruangan yang sempit untuk mengambil sebuah foto full body, karena hasilnya itu akan ada distorsi di hasil foto kita. Dan kalau kita memotret dengan menggunakan speed light, ini harus dipikirkan juga dari arah cahayanya tersebut. Jadi kalau misalkan speed light, kadang-kadang kan memang penempatannya itu harusnya di atas kamera kita. Jadi biasa flashnya itu atau speed light diletakkan di atas sini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin meletakkan off-shoe, jadi bukan di atas kamera, tapi saya ingin meletakkan mungkin di sisi kanan saya, atau di sisi kiri gitu ya. Nah teman-teman akan membutuhkan trigger, kecuali kalau misalkan teman-teman memiliki sebuah flash yang memang sudah ada build-in triggernya. Biasanya kita membutuhkan dua trigger, yang pertama berfungsi sebagai transmitter, dan juga yang satu lagi sebagai receiver. Jadi kita akan memasakkan satu di atas kamera kita, dan satu lagi di bagian bawah dari speed light kita. Dan demikian hari ini pembahasan mengenai speed light dan juga foto studio. Jadi buat teman-teman yang ingin fotonya dibahas, dan juga ada pertanyaan, silahkan email ke matasuharman at gmail.com. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.